Pemutusan hubungan kerja dan menurunnya daya serap tenaga kerja akibat pelemahan ekonomi meningkatkan jumlah pengangguran lulusan sekolah merengah kejuruan menempati urutan pertama pengangguran terbesar. Jumlah pengangguran terbuka di Indonesia hingga Agustus 2015 terus merangkak naik. Badan Pusat Statistik mencatat angka pengangguran terbuka mencapai 7,56 juta orang atau 6,18 persen dari total Angkatan Kerja Indonesia. Sebanyak 122,4 juta orang. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan jumlah pengangguran terbuka pada periode Agustus 2014 yang tercatat 7,24 juta orang. Itu terjadi karena ada PHK dan daya serap tenaga kerja yang menurun sehingga Angkatan Kerja Baru tidak terserap. Kebanyakan industri yang mengalami PHK adalah yang tergantung dengan impor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!